Selanjutnya saya mungkin belajar lagi bikin video dan bagaimana membahas ya tentang tanaman, tentang pesen cahaya ini dengan lebih baik lagi. Halo sahabat di internet Indonesia. Gak tahu juga saya mau ditetapkan dimulai dimana ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat bernaikkan ibadah puasa dan semoga wabah ini cepat segera pergi dari negeri kita ini. Oke selanjutnya mungkin saya tidak bisa mau cerita panjang lebar lagi nih. Entah apa yang mau dikata gitu ya kan ya. Oke pada video kali ini saya memperkenalkan kastus kastus saya yang biasa ya. Sebenarnya kastus saya ini saya sebut biasanya kastus low end ya. Atau kastus yang murah minyak. Dan untuk perawatan kesini juga paling mudah untuk Ya untuk ngilangin kejenuhan lah dalam mampu yang corona ini. Yang lainnya itu seperti sansifera. Ini sansifera ini. Dan juga dulunya ada yang begonia ya. Ini adalah pemibitan kastus ya. Yang mudah mungkin untuk usaha kastus teman-teman bisa Membunyai kastus ini untuk Bagai usaha. Di sini paling tidaknya saya memiliki sekitar ada 30 sampai 40 jenis kastus yang murah-murah ya. Karena disana harganya paling sekitar 5 ribuan sampai dengan harga 75 ribuan. Dan yang salah satunya yang paling mahal cuma yang ini. Yupur biarlah ketiap varigata dengan harga sekitar 100 ribuan lah ya. Ini juga untuk indukan juga. Jadi kita di sini juga saya pribadi juga dalam hal kastus. Tapi karena usaha, karena ini adalah usaha berkelanjutan. Jadi saya mulai dari nol lagi. Kita berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Ya bisa dilihat pada video kita sebelumnya itu sekitar bulan April 2019. Nah itu mulainya kita membuat video dan membuat kastus. Memproduksi kastus. Dan hal milah ini adalah tempat yang baru seminggu yang lewat. Baru selesai kita bikin ini ya. Ini yang satu lagi ke spakulit saya ini kastus. Mungkin lupa lah saya namanya ini ya. Ya mungkin untuk mengisi waktu dulu yang anda di teman-teman di rumah. Bisa keleksi kastus yang murah-murah dulu. Sebelum beli kastus yang mahal-mahalnya. Seperti Astrophytum itu. Lobivia Magna. Apa namanya kemarin itu? Gimno Calisium yang Thailand itu. Gimno Thailand yang EBLB. Ini namanya ya. Jadi itu juga akan kita koleksi. Kalau seandainya kastus ini udah banyak. Kita lancar lah jauh belinya. Oke mungkin untuk sore hari ini. Kita sampai dulu video kita. Mungkin saya belajar lagi bikin video. Dan bagaimana Membahas ya. Tentang tanaman. Tentang passion saya ini dengan lebih baik lagi. Jadi itu butuh juga kritik dan sarannya teman-teman. Tapi ya semoga enjoy aja di Kedan sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati